Intro Emang sudah tidak menentukan lagi bagi persiraja bandar Aceh Setelah menemuskan dipastikan turun kasa ke Liga 2 Setelah kalah dari Bali United Beberapa pekan selalu atau tepatnya sekitar 4 pekan lalu Setelah bagi bayang kara FC jelaga ini tentu Menjadi duel yang sangat penting Jika mereka ingin tampil di pentas Asia Maka inilah kesempatan terbesar bagi The Guardians Untuk merangsak atau menamankan posisi ketiga bersaing Dengan persiraja Surabaya dan arema FC juga yang sedang berburu tempat ketiga Yaitu satu slot Karena inilah dia susunan pemain dari persiraja bandar Aceh Akan mengurunkan jaga gawang rolas di Vio Erianto, Leo Lelish, Airo Rivan, Redli Isaputra Torensah, Alvin Nasution, Arya Gerian, Lawolo Kemudian ada Asano Rejatores, Bruno Dibal, Muhammad Rifaldi, dan Rida Rol posisi persiraja keluar dari zona delegasi napaknya tidak bisa terwujud Dan inilah dia Bayang kara FC susunan pemainnya asuhan pelatih Paul Munster Menurunkan Wayu Tri Nugroho, Anderson Salish Kemudian ada Ruben Sanadi, Dendi Sulistiawan, Evan Dimas Darmono, An Samuyama, Muhammad Harjian, Tosani Rizki, Fauzi, Melvin Plache Bayang kara FC Masih menunggu Sepak mula babak pertama Ini pasir Mohabat Adu Sudah bersiap-siap Untuk tiupkan peluit Tanda dimulainya pertandingan Terakhir bagi Bayang kara FC dan persiraja bandar Aceh Di musim ini Sepak mula babak pertama sudah dimulai kiri Persiraja bandar Aceh Mendapat kesempatan Kekuasai bola lebih awal Kini Leo Lelish Bagaimana pembandangan dari stadion IKOMPYANG Atau KOMPYANG SUJANA Di Kota Denpasar maksudnya Stadion Atau satu dari tiga stadion Dikan bola kepada Subo Ada Herman Zumaapo Terobosan kepada Dendi pulang Didapatkan oleh Bayang kara FC namun bisa dimuntahkan Pilih Bruno Dibal bangun serangan Oh cukup cerdik Melihat posisi dari rekannya ya ini Oh cukup baik Arya Gerian dibayangkan oleh dua pemain Lepaskan bola kini kepada Bruno Dibal Lepaskan tendangan Bruno Dibal Pemain yang didatangkan di putaran ke dua Pemain yang juga sempat berkostum Persiraja bandar Aceh Di musim 2020 Di musim 2020 Di Rizky Fauzi membeli ngopar untuk ke Bruno Dibal Dan peluang yang didapatkan oleh Persiraja bandar Aceh Masih belum on target Kegawang bayang kara FC melebar saja Disisikan Dikan bola kepada Arya Gerian Masih Persiraja peluang Coba dilepaskan Oh membentur mistar tadi Gendong rekan-rekannya lo Lely Sebagai pemain asing yang Memang Impactnya cukup baik Untuk Persiraja bandar Aceh Di musim ini Pemain kara FC kuasai bola Evan Dimas Hargianto coba lepaskan Tentangan Oh Melvin pelaca dan Goal Mbak Nkara FC unggung yang dilepaskan Yang cukup matang Dari seorang Hargianto Kita lihat bagaimana Melvin pelaca Terlihat bagaimana back Persiraja bandar Aceh Dengan percaya diri Merasa bahwa Melvin pelaca Sudah berada dalam posisi offside Namun Hakim Garis Atau wasib Memutuskan Melvin pelaca Dalam posisi yang legal Untuk mencetak goal Ini ada Melvin pelaca Pemain yang siap-siap kini Anderson Sales Oh Memilih untuk melakukan Tendangan mendatang Namun keeper Rolas Divail Masih beruruh Divail Petroboza diberikan kepada Arya Gerian Oh berbahaya Peluang didapatkan oleh Persiraja Banda Aceh Namun lebih dahulu seorang Arya Gerian Memang tipis saja tadi Bagaimana Arya Gerian Anderson Sales Ancang-ancang Lepaskan bola Oh Hampir saja lagi-lagi Mengancam gawang Rolas Divayo Clearance untungnya Mampu dilakukan tadi Oleh seorang Leo Lelys Lagi-lagi Samu Yamaki diberikan bola kepada Anderson Umpan jauh diberikan Anderson Cukup jeli melihat seorang Melvin pelaca dan Antonius Johannes Melvin pelaca Mencetak Mencetak Brace di pertanian sore hari ini Mencetak 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 Cleve Untuk Bayangkara Epsi Merudoh dibal Berikan bola kepada Arya Gerian Lelys dan Wasid Muhammad Adung sudah tihupkan Peluit Tanda berakhirnya Babak Pertama laga antara Persiraja Banda Aceh melawan Bayangkara FC dan akan memandu Anda di babak kedua nanti. Persiraja Banda Aceh 0, Bayangkara FC 2. Bersiap-siap Muhammad Hadung dari DKI Jakarta sebagai wasit yang memimpin laga sore hari ini. Dan peluit sepak mula babak kedua sudah dimulai. Bayangkara FC coba bangun inisiatif serangan kali ini Dendy Sulistiawan. Di kawal ketatuan Ren, Sakrosi coba dilepaskan. Namun lebih dekat dan mampu diginakan bolanya oleh penjaga gawang Rolas Dibayo. Mengamankan kembali dari ancaman seorang Anderson Sales atau Kehargianto justru kali ini angkat bola dan masih berada di atas gawang. Masih aman di babak kedua ini gawang daripada Persiraja Banda Aceh setelah di babak pertabat tadi dibobol dua kali oleh seorang. Ancang-ancang dilakukan. Lepaskan bola beruruh di bawah. Masih Persiraja kuasai bola, tendangan dilepaskan. Namun masih melenceng di sisi kiri gawang dari Wayu Trinugroho. Satu upaya tadi oleh seorang Vivi Azizal. Setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dupaan gawang Bayangkara FC. Sayang sekali akurasinya belum mampu membahayakan lebih lagi gawang daripada Wayu Trinugroho. Dodi kali ini masih Sani coba lepaskan tendangan dari luar kontak penalti. Namun arahnya masih belum dilakukan oleh Sani. Inilah dia Sani Rizky Fauzi yang di penghujung babak kedua beroperasi sebagai gelandang daripada Bayangkara FC. Setelah tendangan Sani tadi membentur lini pertahanan daripada Persiraja. Angkat bola Bayangkara FC namun bisa dimentakan oleh Renca dan tendangan. kini coba dilepaskan oleh Evan Imas dari luar kontak penalti. Ini masih melenceng di sisi kanan gawang daripada Rolas Divayo. Kita lihat satu percobaan tadi yang coba dilakukan oleh The Skipper. Menuju sisi tengah Andik Vermansa masih bayangkara FC kuasa bola cukup buat Andik coba lepaskan tendangan dengan kaki kanannya namun melambung jauh di atas gawang dari Rolas Divayo. Sisa tujuh menit lagi bagi Bayangkara FC untuk memastikan atau menyegel kompetisi Asia di peringkat ketiga. Oh peluang kini Persiraja Bandar AC Yasvani Oh hampir saja Yasvani menggempur atau menjebol gawang Wahyu Trinugroho dan Muhammad Adung sudah tiupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan terakhir bagi Bayangkara FC di musim ini dan juga Persiraja Bandar AC tidak ada perubahan skor dari babak pertama tadi skor masih 2-0 untuk Bayangkara FC gol dicetak oleh Melvin pelace di menit ke-11 dan 41 Persiraja Bandar AC harus mengakhiri musim ini dengan berada di posisi ke-18 sementara Bayangkara FC berhasil menyegel posisi ke-3 usai sudah perjumpaan pada pertandingan pekan ke-34 antara Persiraja Bandar AC dan Bayangkara FC saya Alvino Hanafi pamit undur diri sampai jumpa di laga-laga seru BRI Liga 1 berikutnya Persiraja Bandar AC 0 Bayangkara FC 2 selamat menikmati